assalamualaikum sobat kuliner sekarang saya akan membuat es burdopa yang gurih dan enak bahan yang diperlukan sangat sederhana mudah dan cara membuatnya dengan menggunakan bahan kacang hijau yang sudah direndam selama satu jam supaya mudah dimasaknya lebih cepat empuk jangan menghemat gas dengan menambahkan satu jahe satu ujung jari jahe ya yang sudah dikeprek sekarang kita akan membuat cendelnya yang bahan diperlukan ini air 800 ml ya air bersih dan ini ini tepung perasnya sekitar 7 sendok makan atau setara 90 gram ini 7 sendok makan 4 munjung ya biar lebih banyak hasilnya dan juga tambahkan tepung topiokanya 5 sendok makan ya munjung juga atau setara dengan 70 gram 70 gram tepung topioka ini dicampur semua bahannya jika anda suka bisa ditambahkan dengan gula sedikit ya biar agar manis atau tidak juga tidak masalah ini tepung beras dan tepung topioknya diaduk ya hampir tidak menggopal semua biar semua hasilnya halus menggopal jika anda suka ah dan tekstur dari sendoknya ini lebih kenyal tambahkan pula satu bungkus nutrijel ya yang tambah rasa yang warna putih atau warna hijau juga boleh karena akan nanti ditambah warna hijau ya Nah ini nutrijel dicampur ya diaduk-aduk sampai merata dan sampai ada yang menggompal ya biar hasilnya lebih bagus nah semua bisa mencoba hal ini ini tambahkan gula garamnya satu sendok teh supaya ada rasanya Hai tambahkan pula pewarna hijau hijau pandan nya atau lebih baiknya juga bisa dengan air suci air daun suci yang sudah blender dan disaring nah ini akan lebih alami tapi ini untuk mempertepat waktu dengan pewarna hijau pandan saja warna makanan kue ya jangan pewarna lainnya perma kue yang sudah lolos W.O.P.M. nah ini dipanaskan ya sudah teraduk merata diperlaskan dengan menggunakan api sedang lancar lung kecil ya diaduk saja biar terus-terus merata jangan sampai menggumpal biar sebenar-benar matang sedikit lagi nah ini mudah sekali cara membuatnya ibu-ibu yang di rumah pasti bisa membuatnya nah ini sudah matang dan sudah mengental ya nah ini sudah siap untuk dicetak nah kita menggunakan air es ya Nah sekitar 200 atau 300 ml ya dengan air dingin RS nah ini dicetak dan mudahkan cetakan cendol karena saya tidak punya cetakan gitu saya gunakan ini aja pencetak dari untuk rebusan ini ya Nah ini hanya sederhana aja yang ada di rumah dipakai aja ini kebetulan ini sempit ya apa kecil lubangnya jadi agak lama karena yang sempit dan kecil itu lebih enak ya lebih terasa nah ini aduk-aduk terus biar tahan lama ini ya lebih kecil dan lubang sempit ini tahan lama jika lubangnya besar lebih cepat keluarnya ya sempat habis nah ini agak lama memang membutuhkan kesabaran yang untuk mencetaknya nah ini sudah selesai ya cendolnya sudah jadi nah disiapkan dan kacang hijau yang tadi sudah di rebus matang dan juga cendolnya nah ini disiapkan bisa juga untuk menggunakan gelas ya jika anda ingin jualan menggunakan cetakan gelas saja ini menggunakan mangkok saja nih nah ini sudah tercampur kecang hijau dan cendolnya kemudian tambahkan kelapa muda yang ikhlas muda juga punya kelapa di rumah kelapa muda ini cocok cukup sekali dengan kedua bahan ini nah cendol saja sudah enak ya cendol dawek ayu yang biasa dijual jalanan nah ini kita tambahkan kacang hijau dan kelapa mudanya lebih enak lagi ya mantap jika anda ingin hidup jualan seperti ini bahannya nah ini kita siapkan untuk membuat santannya dengan air 100 ml dan santan karaknya yang kental ini sekitar 80 gram ya gram cukup jika kental ya daruk-aduk sampai mendidih airnya tidak perlu lama-lama akan mendidih tambahkan pula garamnya berada rasa karam 1 sendok teh ya ini sekarang kita buat bahan gulanya gula menggunakan gula merah atau gula sebarangnya nah ini airnya sudah mendidih sekitar 150 militer air ya gulanya ceburin aja semuanya nanti juga akan hancur tidak perlu diiris potong-potong gula dicampurkan saja nanti juga ini sudah mendidih ya nanti juga akan hancur sendiri akan melebur ditambahkan daun pandannya satu lembar tambahkan juga garam nah sudah selesai nih gula merahnya sudah matang ya ini gula merah ini sangat enak sekali gula merahnya ya ukuran kira-kira 250 gram atau sampai 400 gramnya nah ini tambahkan santan santan secukupnya batu es jika anda suka dengan menggunakan batu es jika nih untuk buat ide jualan memakai es ya untuk di rumah tidak perlu pakai es saja ini batu es secukupnya tambahkan santan dua tiga sendok tiga sendok tambahkan gulanya juga sekitar tiga sendok Hai jika agak kental ini biar rasanya agak manis ya ini enak sekali untuk eh minuman siang hari cocok sekali jika anda suka dengan ini punya ini bisa untuk ide jualannya di rumah dengan menggunakan cup atau kelas-kelas plastik yang biasa jual pinggir jalan ini mantap sekali rasanya belum ada yang jual di luar ini ya ini rasanya enak sekali mantap gurih nikmat bisa untuk ide jualan di rumah atau di pinggir jalannya enak sekali nih rasanya jangan lupa like dan subrednya terima kasih telah menonton video ini untuk hai 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 selamat menikmati